Keamanan di Kabupaten Muna, pasca bentrok antara pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan polisi saat ini mulai kondusif. Tahapan pilkada, pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di kantor KPU Muna juga berjalan lancar. Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati di kantor KPU Muna digelar sejak 17 Desember. Pelaksanaan rapat pleno ini berjalan aman dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dan TNI. Pejabat Bupati Muna Zayad Kaimudin setelah menghadiri pertemuan di salah satu hotel di Kota Kendari menyebutkan bentrokkan antara pendukung salah satu paslon dengan polisi di kantor KPU beberapa hari lalu hal biasa. Namun saat ini Zayad menyebutkan situasi keamanan di Kabupaten Muna mulai kondusif. Pemerintah Kabupaten Muna bekerjasama dengan kepolisian, Satuan Pernopolda Supra dan TNI masih menjaga sejumlah ditiktawan mencegah terjadinya kericuan antar pendukung paslon. Pemerintah Kabupaten Muna Zayad Kaimudin mengubah pasangan yang selalu ditukung. Ini hari pleno, siang ini katanya. Ini apa upaya spesokan? Bepi sendiri, nanti si pasir keputan itu Pak? Ya kami dapat dukungan dari Kodim, Satu PP dan dari Brimop dengan Polres. Jadi kita siap saja mendukung. Artinya siapapun yang ditukaskan di sana kita tidak boleh campuri, karena itu tugas daripada polisi. Pejabat Bupati Muna Zayad Kaimudin mengubah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yang kalah disarankan menempu jalur hukum menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dari Pendari, Kepirno Taming memberitakan.